Kesehatan Mental Kesehatan Mental Ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang terakhir Lalu, beberapa penyebab ini menjadi gangguan mental antara lain yang pertama akibat cedera kepala Yang kedua faktor genetik atau terdapat riwayat penghidap gangguan mental dalam keluarga Yang ketiga kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya Dan yang terakhir kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masakan anak-anak Nah, lalu siapa saja sih yang paling beresiko mengalami gangguan mental? Yang pertama, perempuan memiliki resiko tinggi mengidap depresi dan kecemasan Sedangkan laki-laki memiliki resiko mengidap ketergantungan gelat dan antisasial Kemudian perempuan yang baru saja melahirkan Lalu, orang-orang yang memiliki masalah di masa kanak-kanak atau masalah daya hidup Dan yang terakhir, memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara yang mudah agar kita selalu mengembangkan sederhana mental? Yang pertama, kontrol emosi kamu Belajar untuk tidak mudah tersinggung terhadap apa saja yang dikatakan seseorang Bila apa yang mereka katakan dan ambil sisi positifnya Yang kedua, mencoba hal baru Saat terjadi kekosongan waktu atau kamu mulai merasa bosan dengan aktivitas yang itu-itu saja Maka kamu bisa mengisi waktu dengan mencoba hal-hal baru Baik sendiri maupun bersama teman-teman Dan yang ketiga, bercerita kepada orang lain Bercerita pada orang yang kamu percaya dapat mengurangi beban yang sedang kamu tiku Nah, yang keempat, pergi keluar Meskipun hanya 10 menit dalam sehari Luangkanlah waktu untuk duduk atau berjalan di ruang terbuka yang dikelilingi pepohonan dan udara segar Hal ini secara instan akan mengangkat sedikit banyak tingkat stres Dalam pikiran dan mengisi kembali energi dalam tubuh Lalu, olahraga Selalu luangkan waktu untuk berolahraga Makan makanan yang sehat agar berkarya dalam kehidupan ini makin prima Nah, selanjutnya adalah meditasi Luangkan waktu untuk diri sendiri dengan cara meditasi 10-15 sendirian dalam sehari adalah waktu ideal Terutama sebelum tidur Selanjutnya adalah senyum Meskipun terdengar sepele, tapi senyuman selalu dapat membuat dunia menjadi lebih positif Nah, berikutnya adalah menyapa seseorang Menyapa banyak orang dengan siapan standar seperti selamat pagi Akan meningkatkan kepercayaan diri sekaligus meningkatkan aspek sosial Keluarlah dari zona nyaman yang selalu berdiam diri dan menunggu disapa orang lain terlebih dahulu karena gengsi Lalu bersenang-senang Carilah hobi positif yang bisa membuat kamu bahagia Yang membuat kamu melupakan segala kepenatan Jangan malu untuk tertawa lepas Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup Untuk mewujudkan kesehatan mental yang optimal Dibutuhkan istirahat yang cukup setelah melakukan aktivitas di siang hari Itulah beberapa informasi dari saya mengenai betapa pentingnya kita sebagai makhluk sosial Untuk selalu menjaga kesehatan mental Semoga informasi dari saya bermanfaat Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Tetap selalu tersenyum dan selalu jaga kesehatan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!